Bagus, murid goblok! Ya emang, makanya saya sekolah. Diam! Ngejawab terus kalau ditanya. Hah? Beneran lu? Nanti malah nge-repotin lu lagi. Enggak kok, gue beneran mau ngajarin. Gak tega gue liat orang yang mau belajar tapi gak ada yang mau bantu. Rin, lu yakin mau ngajarin gue? Yakin lah, kenapa emangnya? Ya gue takut aja lu malu. Apaan sih, Boy? Jangan terlalu overthinking deh. Niat gue tuh baik. Gue mau orang-orang yang kesulitan belajar kayak lu jadi kebantu. Tapi maaf nih ya, lu gak minta apa-apa kan dari gue? Bukannya gue seujon loh ya. Biasanya orang yang baik sama gue cuma manfaatin gue doang. Tapi gue gak maksud nuduh lu ya ini. Gue cuma mastiin doang. Kalau lu orangnya gak gitu. Udah ah, gak jelas lu. Ayo cepet mulai belajar. Mana yang lu belum ngerti? Semuanya gue gak ngerti. Buntu otak gue kalau bahas-bahas obat gini. Apalagi bahas hitung-hitung dosis. Hah? Seriusan? Lu kok bodoh banget? Ya maaf. Namanya udah goblok dari DNA. Wai! Sorry-sorry, gue cuma bercanda. Jangan dibikin serius ya. It's okay, no problem. Mulai dari mana ya kita belajar? Hmm, paracetamol lu tau kan obat apa? Tau dong. Obat menceret kan? Aduh, pusing gue jadinya. Lu pusing Rin. Gue ambilin obat ya. Emang lu tau obat pusing apa? Tau lah kalau obat pusing doang. Apaan emang? Komik OBH kan? Aduh boy, gak usah aja deh. Udah sehat gue. Lanjutin lah. Lu kan mau belajar. Beneran nih, lu udah gak pusing. Beneran boy. Yaudah, belajar ayo. Rin, makasih banyak ya. Lu udah mau ngajarin gue. Apa yang lu ajarin? Kayaknya udah nyangkut di atak gue. Loh, jangan kayaknya dong. Harus nyangkut dan lu harus bisa lulus pas ujian prites nanti. Hehehe. Iya deh, gue bakal berusaha sebaik mungkin buat lulus ujian. Nah, gitu dong. Makasih ya sekali lagi. Lu baik banget udah mau ngajarin gue. Iya boy, santai mah sama gue. Semangat ya lu prakteknya. Lama banget prakteknya gak mulai-mulai. Udah gak sabar banget gue. Gak sabar nongkrong di luar lu ya? Nontonin kita praktek. Apaan sih lu? Ngehina gue aja kerjaannya. Gue kali ini udah belajar. Lu liat aja. Pasti lulus gue. Hehehe. Setiap praktek lu juga ngomong gitu. Capek gue. Dengerin kata-kata optimis lu. Ah, capek gue ngomong sama lu. Mending lu liat aja nanti. Bakal gue buktiin. Oke. Kalau lulus hari ini, gue bakal traktir lu selama seminggu di kantin. Tapi kalau lu gagal, lu yang traktir gue. Gimana? Takut kan lu? Enak aja. Gue takut. Sejak kapan gue mengenal rasa takut? Ayo mah gue. Gue juga ya. Siapapun yang kalah nanti, traktir gue ya. Ganggu aja lu. Ini pertaruhan harga diri antara gue sama Ipan. Lu sebaiknya gue sih kecampur deh. Tau nih. Ngikut-ngikut aja. Kalau berani, ayo lu sini sama gue. Tapi kalau kita taruhannya, siapa yang nilainya paling tinggi ya? Bangke. Pilih kasih lu. Mau gak? Kalau pasti gue kalau sama orang pinter. Anak-anak, hari ini semuanya lulus prites. Dan semuanya bisa mengikuti praktek. Brengsek. Beneran lulus dong dia. Rungkat lah gue. Hahaha. Apa gue bilang juga. Lulus kan gue. Jangan lupa traktirannya ya. Iya-iya ah. Berisik lu. Permisi pak. Ini obatnya sudah jadi. Obat ini berkhasiat untuk meredakan gejala demam dan mengurangi flu serta batuk yang bapak alami. Diminum tiga kali sehari sebanyak satu bungkus ya pak. Semoga lekas sembuh dan sehat selalu. Minta maaf. Eh, maksudnya terima kasih. Bagus, bagus. Lulus nih saya pak. Oh, mau gak saya lulus kan? Eh, enggak pak. Bercanda, bercanda pak. Makasih pak. Widih. Selamat ya boy. Akhirnya lu bisa ikut praktek dan jadi juga sediaan lu. Hehehe. Makasih ya Rin. Ini semuanya berkat lu. Apa yang lu ajarin kemarin. Semuanya berguna di ujian gue tadi. Kalau gak ada lu gak tau dah nasib gue gimana. Santai kali. Gue juga ikut seneng bisa ngebantuin lu. BTW Rin. Lu kenapa mau ngajarin gue sih? Gue masih bingung dah. Apa untungnya coba buat lu. Mulai deh lu. Kan gue bilang niat gue baik. Gue kan udah pernah bilang. Gue cuma mau orang-orang yang sebenarnya bisa kayak lu bisa berhasil. Gue juga tau kali rasanya gak ada yang nolongin. Pasti berat banget. Iya Rin. Lu kalau ada apa-apa jangan ragu minta tolong ke gue ya. Gue pasti bakal jadi orang pertama yang nolongin lu. Oke? Iya boy. Lagian gue juga ikhlas ngelakuin ini. Tapi Rin. Kita masih bisa belajar bareng kan? Besok-besok. Ya bisa lah. Malah gue seneng kali kalau ada yang nemenin belajar. Jadinya bisa tukar pikiran juga. Bagus deh kalau gitu. BTW. Yuk ke kantin. Hari ini gue traktir lu deh. Eh gak usah kali. Malah gue yang jadi ngerepotin lu. Apaan sih lu? Ini buat ngerayan gue lulus praktek. Jadi gue harus bawa lu yang udah berjasa besar hari ini. Hahaha. Bisa aja lu. Oke deh. Yuk. Nah gitu dong. Sub indo by broth3rmax